Nanya dulu nih, pandangan sebagai Gen Z atas pemerintahan baru Prabowo Gibran Apa aja sih ekspektasinya nih untuk pemerintahan kita yang baru? Iya, terima kasih Kak dan salam sore juga untuk teman-teman semua yang hadirlah dalam live Medcom ID Sebenernya ekspektasi Gen Z terhadap Pak Prabowo dan Mas Gibran Serta kabinet merah putih yang tidak dibentuk harapan Gen Z ke depannya Semoga suara-suara yang disampaikan anak-anak Gen Z itu bisa tersampaikan Dan sinergitas antara jajaran pemerintahan dengan masyarakat juga bisa dengan mudah tersalurkan Terutama seperti anak Gen Z saat ini, itu lebih mementingkan soal ketenaga kerjaan, pendidikan, dan ruang-ruang publik yang tercipta Di tiap-tiap kota, di tiap-tiap desa Contoh aja misalkan ya mohon maaf kalau kita melihat data Gen Z 9,89 juta Itu menganggur tidak bekerja, tidak sekolah, dan tidak ikut kegiatan Alias dia full benar-benar tidak ada kegiatan Ya semoga ke depannya dengan hadirnya seperti Menteri Ketenaga Kerjaan Kalau tidak salah itu Pak Yasirli, semoga Pak Yasirli bisa bersinergi dengan pemerintah-pemerintah Dengan ya tiap-tiap jajaran anak-anak muda untuk bisa lebih memberikan peluang ke depannya Karena integritas dan hubungan antara anak muda, pemerintah, serta wadah sarana-prasarana yang diciptakan Misalkan itu sangat simbiosis mutualisme Misalkan seperti ke depannya misalkan Pak Prabowo dengan Mas Gibran itu Ini program untuk disalurkan dalam dunia pendidikan Ya outputnya harus jelas ke Ketenaga Kerjaannya Karena banyak lulusan-lulusan SMA yang dia itu menganggur Karena tidak sinkron antara pendidikan dengan Ketenaga Kerjaan yang dibutuhkan di industri Harapan-harapan visi misi Pak Prabowo dan Mas Gibran Tentang hilirisasi, kulu dan hilirnya juga harus jelas dan transparan lah seperti itu Itu harapan anak-anak muda saat ini sih sebenarnya Banyak di berbagai kota, mungkin di Indonesia tidak hanya di kota-kota besar saja ya Mas Putra Nah ini kan menurut, menurut kita pakai dulu lah biar remat nih Mas Putra Jadi kan menurut data ya, kita tarik data Kalau memang pemilih Gen Z ini cukup dominan di pemilu kemarin Artinya memang Gen Z sudah menangkat kalau memang Prabowo Gibran ini Sudah bisa nanti mengakomodasi apa bahwa Gen Z seperti yang tadi Mas Putra sampaikan Atau gimana, apa sih yang sebenarnya dilihat Gen Z sampai akhirnya dominan memilih Prabowo Gibran sebagai pemimpin kita lima tahun ke depan Betul, sebenarnya dengan hadirnya contoh aja misalkan wakil yaitu Mas Gibran sendiri Mas Gibran ini kan bahasanya mewakili anak-anak milenial lah First time mewakili anak-anak milenial sebagai wakil presiden Walaupun memang beberapa bulan terakhir sempat ada isu pro dan kontra Tapi oke lah itu menjadi hal yang general dan sekarang kita berfokus ke kerja nyata mereka Tapi kenapa anak muda itu banyak suara yang akhirnya bisa memenangkan Prabowo Gibran Karena melihat dari patriotisme Pak Prabowo sendiri juga Dan banyak suara-suara yang memang anak muda sampaikan ke Pak Prabowo dan Mas Gibran Harapannya dengan visi misi yang mereka bangun Dan beberapa janji-janji Pak Prabowo Gibran seperti yang saya ingat itu janji menaikan gaji ASN Terus juga soal ketahanan tangan Soal Indonesia harus bisa mandiri dalam energi Dan semoga tidak ada impor ekspor energi Jadi benar-benar hulu dan hilirnya itu dikelola oleh anak muda Dikelola oleh pemerintah dan masyarakat Dan saat ini memang anak muda sudah melek digital Sudah melek dunia teknologi Bahkan beberapa instansi seperti kampus itu sudah gencar-gencarnya Seperti mengadakan seminar nasional atau diskusi atau talakso Tentang revolusi industri dan era society 5.0 Jadi harapan besar kita dengan beliau-beliau ini terpilih menjadi presiden kita Wakil presiden kita ya pencapaian mereka itu harus bisa digabungkanlah Dengan keinginan anak-anak muda yang sudah memilih mereka Karena harapannya dan tantangan Jika janji-janji mereka tidak terpenuhi Ya anak-anak muda akan berani untuk mengkritisi Mengkritik atau bahkan sampai turun ke jalan Jadi bisa saya bilang di beberapa konten saya Mungkin kalau teman-teman terlihat akun TikTok saya Kemarin saya bilang selamat beristirahat Pak Jokowi dari kursi panas istana Dan selamat datang Pak Prabowo di kursi panas istana Karena benar-benar kursi istana itu begitu panas ya Benar-benar tantangan itu ada di kursi tersebut Dan jika tidak tercapai Anak muda akan benar-benar bersuara Kenapa? Karena saat ini anak muda itu sudah seperti Kumpulan bola yang digabung jadi satu Contoh misalkan sekarang itu banyak banget komunitas Seperti ada komunitas distrik berisi Komunitas Yacht Ranger Dan komunitas lainnya Komunitas ini adalah wadah-wadah anak muda Yang tidak bisa menyuarakan keresahan mereka Akhirnya mereka bergabung jadi satu Berkumpul, mengadakan kegiatan Di tiap-tiap desa, di tiap-tiap kota, di tiap-tiap titik Untuk menyampaikan suara mereka Dan harapan mereka ke Pak Prabowo dan Mas Gibran Seperti itu Ya artinya memang ada yang dilihat dari anak-anak muda Janji termasuk komunitas distrik berisi Ini kalau ya menjanjikan Cukup menjanjikan untuk nanti ke depan Dan kita masih akan melihat Bagaimana pekerjaan Pak Prabowo Gibran Bersama para pembantunya Ngomongin para pembantunya nih Mas Putra Kemarin malam sudah diumumin berderet Menterinya kemudian wakil menterinya Nggak sedikit kok yang ternyata banyak Anak mudanya gitu kan Ini kalau dari Ketua DPR Janji Distrik Berisik Ini gimana nih melihat Kabinet Merah Putih? Iya melihat Kabinet Merah Putih Sebenarnya cukup menarik ya Karena ya ada beberapa nama-nama baku Beberapa nama-nama Tapi yang sangat kuharapkan Sebenarnya teruntuk Pak Fadlizon Pak Fadlizon ini sebagai Menteri Kebudayaan Kenapa? Karena ya bisa kubilang Anak-anak muda zaman sekarang Janji terutama Itu benar-benar dekat sekali Dengan perkembangan modern Dengan tembakan-tembakan era globalisasi Dan jika Pak Fadlizon tersendiri Sebagai Menteri Kebudayaan Tidak bisa membentuk Budaya Indonesia Buat bisa diterapkan oleh anak-anak muda Itu sangat bahaya sih menurutku Karena ya sekarang itu Di TikTok, di Instagram, di Youtube Snack video, aplikasi sosial media lainnya Itu sangat mudah menyerap budaya luar Baik itu seperti Korea, Amerika, Inggris, Perancis Itu sangat-sangat berbahaya Dan harapan kami teruntuk Pak Fadlizon Dan pihak-pihak lainnya Bisa menjaga lah Untuk budaya Indonesia itu Terus belas tarif Dan teruntuk juga Lagi-lagi dari awal Seperti Dalam skala pendidikannya Dalam ketenaga kerjaan Dan industri Kenapa? Karena ya era saat ini Kalau teman-teman tahu Anak muda itu lebih mudah Cari duit di sosial media Entah dia live di TikTok jualan fashion Live di TikTok jualan barang-barang yang dia punya Jadi anak muda itu bisa kubilang Sudah merasa Gue cari duit gampang kok Ngapain gue harus berharap ke pemerintah Yang ternyata ketika buka loker yang banyak Ya kalau enggak jadi guru Jadi siles Tidak sesuai dengan output dia Lulusan dari kuliah atau sekolahnya Makanya itu menjadi salah satu potensi besar Bahwa GMC bisa sampai menganggur 9 juta lebih Karena ya anak GMC merasa Negara beberapa tahun terakhir Tidak hadir Mensinkronisasi antara Lulusan sekolah atau kuliah Dengan industri yang dibutuhkan Sekarang jangan heran Kalau tengah malam buka TikTok Jualan Banyak sekali jualan Jualan baju Jualan Wah semua apapun dijual Karena ya anak muda Punya pendapatan sampingan disitu Tapi itu juga menjadi Titik bahwa Ternyata Pemerintah ada yang kurang Yaitu kurang Melihat Anak muda itu Arahnya kemana Makanya beberapa bulan terakhir Aku selalu menggaungkan Negara harus hadir Kepada anak-anak muda Gen Z Karena kalau tidak hadir Sangat disayangkan Bonus demografi Indonesia Tidak berjalan maksimal Karena sekarang bonus demografi Indonesia Itu bisa dibilang sangat cepat Semenjak adanya pandemi COVID Semua kita jadi Tahu cara pakai Zoom Cara pakai Google Meeting Cara kuliah online Apapun itu Lewat online Andai kan dulu Tidak ada pandemi COVID Ya mungkin Era bonus demografi Sekarang masih tahap proses Untuk bisa belajar teknologi Tapi sekarang Benar-benar anak muda Sudah paham teknologi Sudah percaya Jadi benar-benar Harapan besar kami Di Menteri Di para Menteri-Menteri Pak Prabowo Dan Kabinet Merah Kuti Ini bisa bersinergi lah Untuk Bagaimana bisa menyalurkan Suara-suara Potensi Skill Dan peluang-peluang anak muda Untuk bisa bekerja sama Karena anak muda juga seberingin Ada yang pemerintah Tidak salahkan Diberi wadah yang jelas Seperti itu Ya Tadi di highlight nih Bang Fadli Zot Ini udah di highlight Sama ketua DPR Jenzi nih Kalau gak pinter-pinter Nanti takutnya justru Budaya yang seharusnya kuat Di Indonesia Itu hilang Karena ada soft power Dari K-pop misalnya Sekarang mulai dari China juga mulai masuk Berarti ada harus yang diperkuat ya Dari sisi Jenzi-nya juga Maupun dari pemerintahnya Tadi juga ngomongin soal digital Kita punya Menteri Komunikasi dan Digital Mungkin itu juga jadi PR Dari Distrik Berisik ya Nah sekarang Tadi banyak banget nih Mas Putra udah Mengasih poin-poin Ini, ini, ini Untuk Bang Fadli Misalnya di dunia digitalnya Nanti gimana Soft power yang Paparannya sangat kuat Justru anak-anak Lebih suka live TikTok Buat dapat duit Daripada misalnya Harus cari kerja Yang kemudian hanya Di part-part tertentu saja Yang tidak sesuai dengan Kompetensi mereka Misalnya gitu Lalu dalam 100 hari pertama Ini setiap Pelantikan Presiden Pelantikan siapapun Kita pasti ngomongin 100 hari pertama nih Tapi jarang-jarang Kalau kita denger 100 hari pertama nih Tuntutannya dari Jenzi Sekarang kita ketua DPR Jenzinya nih Kita pengen denger Apa sih yang paling relevan Kira-kira dalam 100 hari pertama Menteri-menteri yang Katanya mewakili Gen milenial dan Jenzi ini yang Harus mencipti program prioritas Di pemerintahannya Prabowo Gibran Iya soal program 100 hari pertama Atau tuntutan bagi kami Anak-anak Jenzi Terhadap tiap-tiap menteri Baik itu menteri Baik itu menkonya Atau mungkin Pak Prabowo Dan Mas Gibran sendiri Anak muda ingin 100 hari pertama Lebih banyak diciptakan ruang-ruang publik Public space Kenapa? Karena public space adalah tujuan utama Anak muda bisa berkumpul Bisa bersatu Menyampaikan suara Keresahan Aspirasi dan bisa menciptakan Sosial muhmer sendiri Contoh aja misalkan Di beberapa titik Yang pernah kutemui Seperti di Banten Misalkan kayak Tanggerang, Serang Terus kalau di Jakarta juga ada Seperti di Polo Gadung Di Blok M Ya public space itu Sudah mulai ada Satu persatu Tapi masih kurang Kontinu dan perawatan Contoh misalkan Kenapa public space itu Sangat dibutuhkan Ketika ada anak muda Ingin berkumpul Menjadi satu Dia mengadakan sebuah Kegiatan Yang memang berdampak Untuk masyarakat Tapi Tidak ada ruang-ruang Yang cukup Ketika ada ruang Isinya apa? Harus bayar Pungli Ketika ada ruang Seperti tamat Kita mau mengandalkan Kegiatan-kegiatan Di situ Ya perizinannya ribet lah Suka dimintain Pungli lah Baik itu Pungli parkir Baik itu Pungli-pungli segala macemnya Jadi benar-benar ingin Minimal negara itu Di tiap titik Kota atau desa Terciptalah public space Karena public space Ada tujuan utama Lalu untuk tuntutan 100 hari kerja pertama Juga bagi Kabinet merah putih ini Kami harap Yang tadi ku bilang di awal Soal Linearnya lah Antara pendidikan Outputnya Ketenaga kerjaan Dan industri yang dibutuhkan Misalkan Di tahun ini aja Kan sekarang kita sudah Hampir memasuki Semester 2 Bahasanya Untuk teman-teman yang kemarin Baru kekrimah Masuk kuliah Sekarang sudah bulan Oktober Kalau nggak salah Sekarang itu sudah Sudah UTS lah Beberapa bulan lagi Kalian bakal luas Itu juga banyak Pemikiran-pemikiran mahasiswa Yang Waduh ketika gue nanti Udah lulus Apakah gue bisa kerja Karena banyak Ketika aku mengunjungi Suara Mengunjungi teman-teman Mahasiswa Mahasiswa itu Kebingungan Ketika lulus Gue mau jadi apa Apakah Jurusan gue ada Posisi Di industri tertentu Makanya banyak Anak-anak GINZ Ketika lulus kuliah Pasti dia Langsung terjun ke sosial media Pengen jadi konten kreator Nah Dengan Adanya pemikiran seperti itu Kami pun sebagai GINZ Yang memang Mungkin bisa aku bilang Sudah Lebih dulu Terjun ke sosial media Akhirnya kita buka Akademi sendiri Makanya jangan heran Sekarang banyak konten kreator Buka akademi-akademi sendiri Akademi kelas pelatihan Pelatihan konten kreator Pelatihan public speaking Karena kita ingin Anak GINZ Yang seumuran dengan kita Kita juga bisa Berjalan bareng Tapi pemerintah Bisa aku bilang Ya masih kurang Mungkin ada Seperti pelatihan Digital marketing Pelatihan desain grafis Di BLK biasanya Di Snackertrans Tiap-tiap provinsi Tapi Ketika lulus dari Pelatihan tersebut Seperti Di Snackertrans Ada yang 40 hari Ada yang Seminggu Ada yang 3 hari Tidak diberi wadah lagi Tidak diberi Output yang jelas lagi Yaudah Seperti ditinggal gitu aja Tidak diwadahi Nah itulah Jadi sebenarnya Ya ini sebenarnya Sinergi sih Soal Yang sering diomongin Soal hulu dan hilir Jadi hulunya ada Dan Seperti pembentukan Dan Merapihkan dunia pendidikan Industri Lalu hilirnya jelas Outputnya ada Gitu Dan kami harap 100 hari kerja pertama Pak Prabowo Giro Dan menteri-menteri Kabinet Merah Putih Ini bisa Terrealisasikan Karena Ya Indonesia Bisa aku bilang Sudah mulai berjalan Ketahap Lebih maju lah Dari sebelumnya Mungkin seperti ya Dari dunia pendidikannya Dari Cara Gimana Mengajak kerjasama Antara generasi B Generasi baby bumpers Millenial Gen Z X Dan lainnya Dan Tapi ada satu juga Yang bisa aku tangkap Dari Kepemimpinan sebelumnya Pak Jokowi Ya Ada beberapa hal-hal yang Suara-suara Gen Z itu Kurang didengar Seperti Misalkan ada banyaknya Poin-poin yang Tidak linear lah Antara suara Gen Z Dengan harapan-harapan Yang Tercapai Seperti adanya Suara-suara Soal Banyaknya Pemotongan-pemotongan Gaji Seperti Udah ada Dipotong BPJS Ada juga yang katanya Nanti untuk itu Jangan rumah Terus juga Beberapa Tahun terakhir Kita Gen Z Sempat demo Rame-rame Soal UU Omnibus Dan lainnya Yang mungkin itu Kedepannya bisa Mengajak Duduk bareng Anak-anak Gen Z Untuk bisa Mencapai suatu Visi yang sama Karena pemikiran Gen Z Aku yakin kok Itu pasti bisa Dibutuhkan juga Oleh teman-teman Atau bapak-bapak Sekalian Beliau-beliau ini Yang ada di kabinet Merah putih Karena suara Gen Z Pasti sangat dibutuhkan Karena Yang mau-nggak mau Ketika mereka-mereka ini Sudah Menciu nanti Gen Z yang akan Menopang di pundak kita Semua gitu Pundak kita Pundak Gen Z Itu sangat berat Karena tuntutan-tuntutan Harus bisa Bekerja Melebihi Bapak-bapak sekalian Ibu-ibu sekalian Yang ada di kabinet Merah putih Itu Ya Tadi Putra sempat Nyinggung nih Di pemerintahan yang lalu Seperti kurang didengar Gen Z nya Nah sekarang nih Kita punya Wakil Presiden Yang deket nih Generasinya sama Gen Z Ya milenial gitu Kita bisa bilang milenial Mas Gibran gini Nah itu Sudah cukup representatif Untuk memenuhi nanti Keinginan kalian Yang bisa mungkin Dikomunikasikan melalui Wakil Presiden nya Atau sebenarnya Gimana putra melihatnya Apakah ini udah Pemerintahan ini Struktur pemerintahan sekarang Ini sudah cukup menggambarkan Anak muda Yang memang Angkanya gede Di Indonesia Atau Ada hal yang harus Diapain lagi gitu Iya berbicara yang Mungkin yang gak beda jauh gitu Dan harapan-harapanku Terhadap mas Gibran sendiri Yang mungkin ya kalau kita Flashback beberapa bulan lalu Kan tempat ada Ya suara-suara Kontra-kontra juga Tapi lagi-lagi Kuharap Ya silahkan teman-teman Yang mau kontra dengan Yang beliau Atau yang Kita sama-sama adalah Genji yang berharap Terciptanya Wadah-wadah Dan suara-suara kita Tercapai oleh Beliau mewakili Suara milenial Nah berbicara Apakah ini Menjadi Apa ya Seperti potensi besar lah Untuk Genji Lebih mudah didengar Karena beberapa Bulan terakhir Seperti Di Pilkades aja deh Di Pilkades sekarang Itu lagi panas-panas Saya mewakili Anak muda Kami dari golongan Anak muda Wah baik itu Calon bupati Calon wali kota Calon gubernur Selalu sebut-sebut Mewakili anak muda Tapi anak mudanya Yang mana Kan seperti itu Apakah anak muda Yang memang sudah Kalian setir Apakah anak muda Yang sudah jadi bagian kalian Atau anak muda Yang benar-benar Anak muda Tidak paham apa-apa Tidak melek politik Atau melek sosial Dan lingkungan Itu sebenarnya Yang sangat Dihawatirkan Jadi sebenarnya Anak muda itu Ya kalau kalian Tidak melek Tentang Bulunya Saat ini Baik itu sosial Politik Apapun itu Sangat dikhawatirkan Akan mudah disetir Dan kami harap Mas Gibran Sebagai Generasi millennial Yang tidak beda Dengan genzi Bisa lebih peduli Dan aware Terhadap itu Entah Memberikan wadah Atau fasilitas Perasaran-perasaran Yang lebih memadai Atau Apa yang sempat Mas Gibran singgung Pada debat Waktu itu Saya sempat ingat Mas Gibran Selalu sebut soal Hulu dan hilir Hulu dan hilir Dan beberapa Janji-janji beliau Yang sempat Direalisasikan di Solo Akan dibawa juga Ke Indonesia Seperti Akan Mensenigritaskan Sekolah Kelebih digital Itu cukup menarik Menurutku Sekolah sekarang Akan didorong Untuk benar-benar Lebih digital Ini menarik Dan ada tantangannya juga Karena mohon maaf Di beberapa daerah-daerah Yang pernah kusinggahi Seperti Di ujung Pulau Jawa Di Banten Di Lebak Itu sinyal saja Masih sulit Untuk dapetin sinyal 4G saja Masih suka ilang-ilangan Dan itu sebenarnya Salah satu hal Tuntutan kami juga Bahwa jika Mas Gibran Mewakili Gen Z Untuk bisa Gen Z Lebih aware Terhadap dunia digital Atau teknologi Ya mulai dibangun Dari sektor itunya dulu Sektor infrastrukturnya dulu Lagi-lagi ini soal Janji Prabowo Gibran Akan meneruskan program Pak Jokowi Soal infrastruktur Itu sangat bagus Dan harapan kami Ya minimal Di tiap-tiap wilayah 3T Tinggal terdalam Terluar Infrastruktur juga harus Difokuskan Karena lagi-lagi Enak muda Butuh infrastruktur yang memadai Untuk mendongkrak Yang tadi kubilang Public space Karena kalau adanya public space Tapi tidak ada infrastruktur yang memadai Percuma juga Dan kuharap Mas Gibran Bisa lah Mendorong Pemerintah Dan jajaran-jajaran pasukannya Melalukan Ini untuk menciptakan Dan menyalurkan Suara-suara kami Seperti itu Ya Ada Ada keterwakilan lah ya Anak muda ya Di Di pemerintahan kali ini ya Putra ya Tapi kalau kita lihat sekarang nih Yang tadi Putra bilang Pada akhirnya Anak Janji itu lebih memilih Menjadi konten creator Yang mana itu Adanya di sosial media Nggak hanya jadi konten creator Mereka menyampaikan aspirasi Mereka menyampaikan suara Mereka menyampaikan pandangan mereka Itu juga lewat sosial media Nah kalau kita lihat nih Pak Prabowo dan Gibran Kan juga aktif Di sosial media Kadang lucu-lucuan Kadang ngomong yang serius Nah Kalau Putra ngeliat nih Di masa pemerintahan Pak Prabowo Gibran Ini nanti dunia digital Dan sosial media ini Seperti apa sih Bakal lebih asik Apa Malah makin terus sih Iya Berbicara dunia sosial media Sosial media adalah Wadah Paling utama saat ini Yang bener-bener dibutuhin Bagi Berbagai kalangan Bukan hanya agensi aja Mungkin ya Mungkin kayak Generasi milenial Generasi lebih banget pun Sangat membutuhkan Sosial media Untuk apa Aku selalu menggaungkan Tiga kalimat Yaitu Positioning Branding Dan segmenting Positioning Branding segmenting Ini yang sangat dibutuhkan Sekali di sosial media Contohnya nih Kalian mau jualan Xiaomi Mau jualan Xiaomi Itu sekarang apa Aku udah pakai Akun sosial media Entah itu live di tiktok Jualan di instagram Ini bener-bener Bukan hanya untuk branding aja Biar terkenal Oh ini putra aja nih Yang suka Mengkritisi pemerintah Sosial media Tapi kalian juga harus Ngebangun cita diri kalian juga Makanya itu jadi salah satu Sinjata utamalah Di Pilpres kemarin Baik itu Pak Ganjar Mas Anies Pak Prabowo Bener-bener ya Media digaungkan Dan banyak juga Seperti akun-akun shadow Buzzer seperti Black campaign White campaign Buzzer putih Buzzer hitam Itu hal yang Sangat-sangat Meramaikan Sosial media Tapi melihat potensi Kedepannya Sosial media itu Menjadi harapan besar Untuk pemerintah Bisa saling bersinergi Menyampaikan informasi Dan transparansi yang jelas Sebenarnya anak muda Itu gak akan Demo-demo turun ke jalan Kalau pemerintah Itu transparan Anak muda itu Ini pemerintah Lebih transparan Dan terbuka Contoh misalkan Pemerintah sebelumnya Kita berbicara soal Teman-teman kita Di Legislatif lah Seperti DPR Dia di beberapa Kepemimpinan DPR Lalu kan tiba-tiba Ada Rapat Tengah malam lah Tiba-tiba Rapat Hanya beberapa jam Disahkan lah Ketuk palu lah Tidak ada transparansi Yang jelas gitu loh Dan beberapa suara-suara Yang sedang kita dorong Juga kan seperti RUU perampasan aset juga Yang sampai sekarang Masih menjadi Tolak ukur Bahwa Kok RUU perampasan aset Belum disahim-sahim sih Belum dibahas-bahas sih Apakah ada Hal-hal yang memang Sedang ditutup-tutupi Karena kan sebenarnya itu Ingin ada transparansi yang jelas Makanya Sosial media Sebenarnya wadah utama Dan saya melihat Akun sosial media DPR MPR Atau Kabinet-kabinet Tersendiri Seperti Kominfo Terus juga Lembaga-lembaga Pemerintahan Sudah mulai Terjun ke sosial media Baik itu OPD-nya Provinsinya Pusatnya Dan seharusnya Sudah mulai Bagaimana Biar anak muda Gen Z Bisa Bisa tahu Rancangan yang akan Dibentuk itu Apa Kedepannya Dan sudah mulai Banyak kok Sekarang Akun-akun media Sosial OPD Baik itu Aparatur desa Aparatur negara Aparatur Provinsi Yang dia sudah Benar-benar Di akun sosial Medianya itu Dikemas secara rapi Mulai dari visi-misinya Ada Terus Setiap dia mau Ada program kerja Postingan-postingan Hamin Satu Hamin Dua Hamin Tiga Jadi benar-benar tahu Oh Besok mau ada acara Kita gen Z Ikut berpartisipasi Sebenarnya kan gitu Gen Z itu Bisa aku bilang Dia mau kok Ikut berpartisipasi Tapi kurang informasi Tidak ada informasi Yang detail dan jelas Akhirnya ragu Tidak jadi ikut Seperti itu Putra Tadi sudah nyampein nih Janji-janjinya Pemerintahan yang baru Apa Tuntutannya dari Distrik berisik apa Tentu aja Tidak cuma nuntut-nuntut Harus ngawal juga dong Masa nuntut doang Jadi distrik berisik ini Selama lima tahun Kedepan mau ngeberisikin apa nih Dan gimana cara kalian ngawal Biar Apa yang menjadi tuntutan kalian itu Bisa terealisasi Dan Tadi yang agak berat Misalnya ngomongin di DPR Tiba-tiba ada rapat Ada Ada rancangan Undang-undang yang dibuang Atau ada rancangan undang-undang Yang tiba-tiba goib Tiba-tiba muncul gitu Nah kalian gimana Gawalnya Jadi jangan cuma nuntut nih Anak muda Nggak boleh nuntut doang nih Jadi sebenarnya Untuk distrik berisik Dan komunitas lainnya Kita sudah Ada obrolan sih Ada obrolan Kita mau nyiptain apa Nah untuk distrik berisik sendiri Kita itu Akan menciptakan Gerakan sosial movement Baik itu lewat sosial media Atau dunia nyata Ngadain kegiatan-kegiatan yang berdampak Misalkan Kita sekarang Sudah mulai aktif merayakan Sehari bebas bersuara Sehari bebas bersuara itu adalah Kegiatan rutin Di tiap-tiap Anak-anak komunitas Di Indonesia Baik itu di Banten Terkata Di Adang Dan daerah daerah lainnya Sehari bebas bersuara Adalah wadah anak muda Mereka terserahan Bercerita Atau Memberikan solusi Ke pemerintah Lalu Setelah itu Kita ada kegiatan Hari raya Bercerita Di buka ini Kita hadirkan Tiap-tiap tokoh masyarakat Tokoh publik Dan Tokoh-tokoh lainnya Lalu Mungkin ini cukup menarik Dan mungkin Di komunitas lain Ada Distrik berisik Di program Rengas Bunkrok Project Rengas Bunkrok Project Adalah Para calon bupati Calon wali kota Calon gubernur Untuk duduk bareng Dalam sebuah acara Atau event Lalu Kita buat surat perjanjian Biar si Janji-janji mereka-mereka ini Ditandatangani oleh mereka Kalau tidak Tercapai janjinya Yaitu akan menjadi dosa Tidak Menjalankan Apa yang sudah Dia janjikan Seperti itu Jadi Ya ini cukup menarik Dan kuharap teman-teman Baik itu dari komunitas lain Atau mungkin dari Organisasi eksternal Kampus Atau organisasi internal kampus Sendiri Sudah mulai-mulai Bahwa Kita Harus bisa Berdampak juga Untuk Indonesia Bahwa kalau kita Hanya tiap hari Berdemo Turun ke jalan Menuntut Aspirasi Menuntut Kapan janjinya Telah realisasikan Tanpa kita juga Ikut berperan Atau memberikan Ketujian nyata Ya mungkin Janji itu Bakal terlaksana Secara pelan-pelan Enggak cepat Gak cepat Gak cepat gitu Kalau mau cepat Itu juga harus ikut Berpartisipasi Dan berperan langsung Aktif Seperti itu Oke Putra Ada banyak banget ya Yang dilakukan oleh Distrik Berisik Buat ngeberisikin Pemerintahan Sekarang Gak cuma di pusat Bahkan tadi Saya dengar juga ada Di daerah ya Ada tiga nih Event yang bakal Dilakuin atau sudah ya Sehari bebas bersuara Ada hari raya bercerita Ada toko publik juga Disitu bisa dicecer langsung Kemudian ada Rengas dan Club Project Ada surat perjanjian Seperti fakta integritas ya Yang kalau gak dilakukan Jadi dosa loh pak Bu gitu ya Oke Putra Ini kita udah ngobrolin Prabowo Gibran on Ruti Lalu apa ekspektasi Janji Tadi udah diuraikan Sama Putra Terima kasih banyak Putra ya Sudah bergabung di FOMO Kapan-kapan kita ngobrol lagi Putra Salam sehat Semoga didengar Apa yang hari ini Kita diskusikan Selamat menikmati